Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno disini saya ingin mengupas ya tentang masalah HP dicas daya baterai ini malah berkurang ya Jadi HP Xiaomi 5A ini di chest daya baterainya malah berkurang jadi presentasenya itu malah kurang ya nggak bisa nambah Ini di HP Redmi 50 ya juga kendalanya seperti itu Kasusnya sangat banyak sekali HP di chest malah daya baterai ini berkurang Nah ini seperti HP ini tapi ini masih mau saya service ya Karena yang masuk terlebih dahulu yang terlanjur saya bungkar ini ya Jadi nanti juga saya perbaiki dan caranya juga seperti ini ya Saya mempraktekannya ini ya Kalau HP di chest tidak bisa bertambah Pertama yang kita ganti itu charger ya atau kabel USB nya kita coba ganti ini baterai masih bagus ya Tadi sudah saya ganti konektor Ya saya ganti konektor roll charge ini HP ini masih saja ya Saya chest Daya baterainya malah berkurang Tidak bisa bertambah Jadi saya memonisnya langsung saja masuk ke hardware ya Di sini ya di dekat IC charge ini ada dioda ya Seperti IC charge atau dioda di HP ceng-ceng po ya Seperti di HP Nokia ceng-ceng po Nah seperti ini ya Ini kakinya 4 ini kecil Tapi tidak usah dibuang saja ini masuk ke jalur USB Dioda ini tidak usah dibuang ya Ini yang kaki 4 itu tidak usah dibuang seperti di HP ceng-ceng po Nokia itu ya Jadi langsung saja kita tambah dioda ya Kalau tidak mempunyai dioda kita cari di bangkai HP yang sudah mati ya Tanda-tanda HP yang di charge itu tidak menambah ya Daya baterainya itu malah berkurang Lebih baik kita tester dulu ya Ciri-cirinya seperti ini Nah ini di jalur USB Yang bagian HP-nya Ini tidak ada tegangan ya Mati Jadi dioda yang berkaki 4 ini Positif mati Nah ini contohnya ya Ciri-cirinya ya Yang HP Di charge itu malah Daya baterainya berkurang Nah ini tidak ada tegangan Tapi kalau ada tegangan Di charge HP ini Baterainya Daya baterainya malah berkurang Itu Cara pertama Ganti saja kabel USB-nya ya Atau konektor USB-nya ya Konektor charger-nya diganti terlebih dahulu Nanti kalau tetap saja langsung diperiksa seperti ini ya Saya mempraktekan ini Dan ini saya ambilkan dioda dari bangkai HP Cina ya Tab Cina Diodanya Agak besar ya Nah maka di Modip saja memakai dioda Tapi nanti kalau HP Dimodip memakai Dioda Tambahan dioda HP ini kalau di charge langsung menyala ya Jangan khawatir Jangan khawatir Tapi tanda petirnya itu ada Tidak mempengaruhi Apa itu Kehidupannya HP Kapasitasnya HP ya Jadi tidak apa-apa ya HP tetap normal saja Karena ini Pertolongan pertama ya Karena kalau dioda yang kecil Suku cadangnya sulit Saya mencari ya Tidak ada ya Adanya di Bangkai HP yang sudah mati Tapi Ya agak sulit Kalau HP Sejenis Xiaomi Karena masih Banyak yang Bagus Belum ada bangkainya ya Karena HPnya belum lama Jadi caranya seperti ini Ini saya pasang dioda Saya tambah dioda Di jalur Menuju ke USBnya itu Yang katodanya ya Anodanya nanti Kita tempelkan Ya kita jumpar Ke R nya saja Ke R22 ya Ke Resistor terminal saja Nah contohnya Ini ya Perhatikan Gambar ini Di Atas ini Yang saya kasih titik hitam itu Perumpamaannya adalah Dioda Jadi di Anodanya kita Jumperkan Di Resistor Sikring ini ya Yang masuk ke Baterai Dan yang Min nya langsung Masuk ke Jalur USB Tapi walaupun Tidak usah ditambah Kabel Di jalur Min nya Ini Tidak apa-apa ya Katodanya itu Karena sudah Nyambung Karena ini Jalurnya menuju Ke USB Ini ya Jadi Sangat simpel Kita Cuman Menambah Dioda Saja Insya Allah 100% HP Bisa Normal Kembali ya Bisa Dicez ya HP bisa Terisi penuh Ini cara Xiaomi 50% Xiaomi 50% Di 6A Juga bisa Di HP Xiaomi 6A Tapi kalau Di Xiaomi 6A Beda ya Letak AC nya Beda Tapi kalau Belum Paham Di bagian AC Cas nya Lebih baik Jangan Dilakukan Dilakukan Jumper Seperti Saya Menambah Dioda Ini ya Nanti Insya Allah Saya Kasih Caranya Di HP Xiaomi 6A Karena Kalau di HP Xiaomi 6A Itu harus Ini ya Memakai R Yang berkaki 3 Kalau Saya Modep Yang Kemarin Kemarin Tentu Di 6A Yang berkaki 3 Tapi Sekarang Itu Suku Cadang nya Banyak IC nya Tapi Tidak Usah Di Akali Atau Tidak Usah Di Rubah Di Redmi 6A Tapi Kalau ada Yang Minat Ingin Mencari Gimana Caranya Nanti Saya Kasih Caranya Nah Setelah Kita Rakit Kita Tester Kalau Ada Tegangan Sudah Ada Tegangan HP Lebih Baik Di Coba Ini Saya Ulangi Lagi Ini Sudah Bagus Ada Tegangan Jadi Sudah Berfungsi Dioda Lalu HP Kita Uji Coba Tapi Jangan Kaget Nanti HP Ini Bila Kita Cess Langsung Hidup Langsung HP Connect Ini Ada Yang Jalur Antenya Kurang Pas Jadi Saya Benerin Dulu Ini Untuk Mencobanya Tidak Tidak Usah Dipasang Semua Hanya Mencoba Saja Di Bagian Konektor LCD Dan Di Jalur USB Saja Yang Kita Pasang Dan HP Langsung Saja Di Uji Coba Nah HP Langsung Bisa Menyalah Seperti Ini Teman Teman Dan Untuk Teman Teman Saya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Dengan Dukungannya Subscribe Like Dan Tekan Lonceng Biar Dapat Notifikasi Video Video Saya Yang Berikutnya Oh Ya Ini Lupa Belum Saya Enggak Enggak Lupa Cuman Mencobanya Di Jalur On Off Ini Tidak Saya Pasang Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih